Yang jadi pertanyaan saya juga, kok nanya ya? Misalnya, misalnya, ada cewek nih, ada cewek. Yes. Ada cewek sendiri. Apakah kita langsung bilang, Mbak, nikah yuk. Gitu kan. Lah, itu kan menjurus. Yes. Iya kan? Langsung to the point nih istilahnya ya. Iya, to the point, betul. Setelah itu pasti digampar. Baik lagi di Grasa Grusuk Podcast. Hari ini, gue kedatangan narasumber. Yang dimana, nama panggilannya adalah Mr. MP. Wow. Iya, Mr. MP ini, kita akan membahas bagaimana caranya bertanya. Nah, sekarang daripada saya yang banyak bertanya, mendingan kita langsung tanya-tanya kepada Mr. MP ini, bagaimana sih, Pak, konsep bertanya yang benar gitu kan? Ya, boleh-boleh. Nah, sebelumnya nyapa dulu nih kepada rekan-rekan di channel Grasa Grusuk ya. Wah, keren sekali ya. Selamat siang, pagi, sore, dan malam ya. Iya. Tadi menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya bagaimana sih cara untuk bertanya. Bertanya. Ya. Cara untuk bertanya ya, Bro Ariel ya, itu kalau yang biasa, itu kan ada yang namanya tekniknya 5W1H. Nah, itu kan umum. Itu yang umum, betul ya. Semua juga orang tahu. Nah, Anda juga bisa menambahkan, saya menambahkan gitu ya, Anda juga bisa menggunakan kembali, selain 5W1H, Anda bisa gunakan ada yang namanya open question, close question, sama lakukan konfirmasi. Konfirmasi. Nah, itu dia. Nah, sebelum dilanjut pembahasannya, menurut Bapak, acara Grasa Grusuk atau podcast ini, menurut Bapak, bagaimana sih penilaiannya? Oke, kalau menurut saya, ada 3 kata nih, singkat aja. I love it. Saya suka banget ya, keren banget. Gue demen ya. Tentang Grasa Grusuk podcast ini, buat teman-teman, juga biar nggak Grasa Grusuk. Ibaratnya nggak galau. Nggak endilau. Antara dilema dan galau. nonton channel ini, Grasa Grusuk. Terima kasih, suatu kehormatan. Dilanjut Pak, jadi, sejauh ini kan, yang saya alami gitu kan, banyak juga yang bertanya, Mas Aral, bikinin dong, kelanjutan caranya bertanya gitu kan. Saya jawab, nanya aja kok mesti ada caranya gitu kan. Itu gimana Pak? Oke, caranya gimana? Pak, pertama kita review sebentar ya. Boleh. Apa sih itu teknik probing? Apa bedanya sama bertanya? Betul. Teknik probing adalah, kelanjutan lebih dalam lagi, dibandingkan dari, teknik bertanya. Jadi, kalau bertanya kan cuma ya kayak gini aja, misalkan, Mas Aral, apa kabar? Baik. Baik, nah itu kan bertanya ya. Iya, iya. Tapi kalau probing kan, saya bisa ini lagi. Baik, dari jawaban tadi, semangat sekali nih, kira-kira, hari ini, lagi ada apa nih, kalau boleh tahu. Iya. Keadaan juga kan, saya juga pernah punya pengalaman gitu kan. Ketika saya bertanya kepada seseorang, tiba-tiba dia closing. Closing. Udah langsung closing, tanda tangan. Enggak, Maksudnya, saya kan menanyakan, cuman dia kayak closing probing gitu, jadi dia, istilahnya itu memang, apa sih lu nanya-nanya gue? Kayak gitu. Jadi kan harapan saya tuh ketika saya open pertanyaan, dia jawab lagi lah gitu. Cuman itu terjadi. Terjadi ya. Emang gak bisa kita pungkiri ya, dan juga buat sobat-sobat yang lagi menyaksikan ini, ada tipikal-tipikal orang, yang memang senangnya to the point. Iya. Pada saat kita bertanya, dia langsung tek-tek-tek aja. Atau bahkan kalau lagi bete gitu ya, misalkan habis ujian online gitu ya kan, susah, gak bisa kita nanya, apa sih lu? Nah, untuk itu diperlukan yang namanya building report dulu. Building report. Building report. Artinya apa? Kita bangun kedekatan dulu, cair dulu, kayak tadi kan. Eh, bro Arel ya, apa kabar? Baik. Baik. Kalau dia udah jawabnya baik. Kalau jawabnya baik. Baik. Itu gimana tuh? Kita langsung, oh iya gitu ya, kayaknya lagi susah ya tadi ya, ujiannya ya. Jadi kita menyamakan dulu, menyamakan istilahnya frekuensi sama. Frekuensi, biar sama. Kalau kayak radio tuh, biar gak ada keresek-kerseknya. Nah, itu betul. Jangan sampai baik. Eh, kenapa lu? Harus banget dong gini-gini. Istilahnya dia apa sih lu? Gue lagi susah. Cuman, saya punya pengalaman lagi nih. Saya coba tanya istri saya nih. Yes. Kan tanya kan, saya bilang, Bun, boleh gak gitu kan? Aku punya pos dua gitu kan. Katanya mau pos yandu. Terus, dia marah gitu kan. Yang jadi pertanyaannya adalah, kok dia marah ya? Ya. Yang jadi pertanyaan saya juga, kok nanya ya? Udah pasti marah. Tapi kalau kita bertanyanya di saat yang pas ya, di waktu yang pas, kitanya juga sudah mampu, saya rasa sih mungkin dipertimbangkan gitu. Tapi kalau kondisinya lagi begini, lagi pandemik, terus kita nanya pos gitu ya, ya udah pasti marah. Sama ada beberapa juga pertanyaan di, di apa ya, istilahnya di WhatsApp saya gitu kan. Tadi kan saya sebelum kita tag video ini, saya sempat posting di social media saya, bahwa saya hari ini akan membahas tentang, bagaimana caranya bertanya, atau probing question gitu kan. Jadi banyak banget di sini, ada salah satu pertanyaannya adalah, Kak, jelasin dong, bagaimana cara bertanya, di suatu topik. Karena saya sering belajar kelompok di kelas, yang dimana setiap kelompoknya harus bertanya, kepada kelompok yang tampil. Agar dapat nilai tinggi, mau gak mau saya harus bertanya. Betul. Itu gimana Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Ini dari, Dari siapa itu? Dari Hai Hai. Waduh, Hai Hai. Hai Hai. Terima kasih sudah bertanya di situ, dan memang ini sering terjadi juga ya, buat teman-teman yang lagi ada diskusi kelompok, itu kan pasti disuruh untuk bertanya. Nah, pertanyaannya dulu ya, kenapa sih kita melakukan probing, atau disuruh bertanya? Biasa probing atau teknik bertanya, lebih dalam ya, probing itu, kapan kita lakukan? Pertama, kalau kita mau menanyakan suatu hal, tema, yang lebih deep. Deep. Ya, lebih deep. Yang kedua, kalau ada perbedaan-perbedaan, sudut pandang nih, persepsi, namanya tugas kelompok kan, pasti tiap kelompok persepsinya beda-beda. Oleh karena itu, pasti disuruh sama guru, disuruh sama dosen, nanya dong. Iya. Biar apa? Kadang kalau udah dilempar pertanyaan, kayak diikutan. Jangan krik, 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 krik. Padahal sih ngeliat-liat gitu kan. Karena ada perbedaan tadi, sudut pandangnya. Dan yang ketiga, kenapa kita lakukan probing? Untuk klarifikasi suatu hal. Jadi, gimana caranya? Biar saya bisa bertanya, kalau pada saat ada yang kelompok lain bertanya. Iya. Eh, kelompok lain presentasi gitu ya, Anda disuruh bertanya. Yang pertama, Anda bisa dari yang 5W1H, banyaklah bertanya ke Y-nya dulu. Y. Y. Contoh apa? Contoh, contoh. Contoh. Misalkan saya presentasi nih, saya lagi jelasin tentang sistem, sistem yang akan saya buat, untuk silipsi lah misalnya gitu. Itu, cara nanya gimana? Dari sisi Y-nya. Oke, misalkan sistem ABC ya, contoh ya, presentasi nih, kelompok ya, maju, presentasi ABC, blablabla. Tiba gilirannya, ya silahkan ya, mau bertanya. Iya. Saya nanya, saya dong, mau bertanya. Nah, saya nanya, pakai Y. Y dulu. Kenapa sih, kok mesti kita menggunakan sistem ABC mas? Atau, Bro, SIS. Iya. Kenapa pakai sistem ABC? Kenapa nggak sistem yang lain ya? Nah, itu kan enak ya, deep tuh dalam. Langsung deep. Pertanyaan Y. Y. Terus, tadi, Mas ada presentasi, ya, kelompoknya tadi kan berlima, misalkan contoh berlima. Ya, tadi yang presenter keduanya, ada memaparkan soal, ini sistem ABC lebih ringan. Lebih ringan. Atau lebih hemat kuota. Ya, kita bisa nanya Y. Kenapa kok itu bisa hemat kuota ya? Nah, kan lebih deep ya, lebih deep, lebih dalam. Itu baru Y. Baru Y. Terus sama yang kedua, kita bisa bertanya dengan how to. How to-nya ya? How-nya ya? How. How-nya. Misalkan, tadi, jabarin udah ponjong, sistem ini bagus lah, ABC lebih hemat kuota, lebih ringan, apa dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ya, saya mau nanya. Kalau, untuk kami, para mahasiswa, para pelajar, ataupun yang dunia kerja, misalkan ya, kita mau, pakai sistemnya, itu gimana ya caranya? Lebih ke gimana ya? Gimananya, ataupun kita juga bisa how-nya ya. Saya udah ada nih, sistem yang sebelumnya, misalkan pakai sistem yang lain. Tadi presentasinya, sistem ABC gitu ya. Kalau saya mau, rubah ke sana, ya, gimana caranya? How-nya. Itu kan akan membuat kita, terlihat lebih, smart. Pintar. Pintar. Itu baru Y. Y sama how. How. Ya kan? Belum lagi dengan, wewe yang lainnya, itu kan. Wewe. Wewe. Gumbel ya. Bisa ada lagi nih Pak, pertanyaan ini kayaknya lebih ke spesifik sih. Ini lebih ke, mana ya? Nah ini dia nih. Nah ini karena ada banyak banget ya, pertanyaannya masuk, ada sekitar 2 juta ya. Banyak, banyak pertanyaannya. Yes, yes. Silahkan, silahkan. Kayaknya terlalu banyak nih Pak. Kayaknya kita tunda di akhir aja kali ya. Boleh, boleh. Jadi kita lanjut dengan tanya-tanya gitu kan. Siap. Kalau umumnya itu 5W1H, mungkin Bapak bisa kasih gambaran dengan pola-pola di luar itu Pak. Pola-pola. Saya juga pengen tahu. Mungkin kalau saya tahu polanya, saya akan bilang sama istri lagi. Boleh. Boleh nggak pakai pos 2, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, udah pos Yando, pos Atom, pos Security. Kan yang penting tujuannya sama. Sama. Ya. Oke, kalau untuk pola sih, simple aja ya. Selain 5W1H, namanya kita kan bertanya ya, ngedrilling. Ya, drilling. Drilling kan, ibaratnya kalau kayak orang masuk ke rumah, bedah rumah lah ibaratnya. Nah, kan kita mesti, di luar ibaratnya diizinkan dahulu kan, untuk masuk ke dalam. Nah, itu diperlukan yang tadi, teknik probing. Eh, teknik building rapot, maaf. Building rapot. Report. Misalkan, saya teman Mas Arell, ya, pastikan saya kentok pintu dulu, nyapa dulu, halo Mas Arell ada di rumah, boleh masuk nggak? Ya, kalau saya diizinkan, baru bisa masuk tuh, bedah rumah kan? Betul. Terus ngobrol-ngobrol santai, biar lebih tahu, oh Mas Arell ternyata, dalam rumahnya ada, misalkan ada foto ini loh, ada sepatu, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau pas di depan, ya, kita bilang, eh, gue mau masuk, ya, bukain dong. Orangnya kan akan nggak nyaman ya? Iya, betul. Nah, tekniknya ibaratnya kayak mau masuk ke rumah, bertamu, bedah rumah. Bedah rumah. Bedah rumah. Kalau boleh tahu nih, selain kegiatan di sini, Bapak tuh sebelum di sini, di mana aja ya? Oh, sebelum di sini, di mana aja gitu ya? Maksudnya Bapak kan ngajar juga gitu kan? Iya. Biasa saya kalau kegiatan untuk sehari-hari, terutama di normal ya, itu adalah melakukan kegiatan online. 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 Itu udah umum ya online ya? sudah umum. Sekarang ada webinar-webinar, dan juga ada coaching-coaching. Oh, oke. Kita kasih coaching. Kalau coaching online itu gimana Pak? Maksudnya kan, kita harus tetap muka ya? Yes. Nah, kan bisa. Sekarang kan ada banyak teknologi ya. Bisa kita dengan menggunakan Zoom, menggunakan WA video call, dan lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berdiskusi. Dan itu bisa saling tanya-jawab ya? Bisa tanya-jawab. Jadi, untuk mengembangkan orang, selain webinar, bisa dengan coaching, atau bisa kalau ada masalah di-conseling dulu, yang nggak kelar juga, mungkin nanti terakhir dikasih conjuring ya. Horror. Udah dinasehatin, dikasih ini, nggak kelar-kelar gitu, conjuring aja. Nah, itu kegiatannya seperti itu, sambil membuat buku, melanjutkan membuat buku, sama membuat lagu motivasi. Berarti kalau yang sekarang, Bapak lebih ke motivasi ya? Ya, untuk zaman sekarang. Selain motivasi, ke sini sih, ke Bro Ariel, ke sales. Sales. Oh, durinya pernah jadi seorang sales. Iya, dulu waktu awal-awal berkarir, menjadi seorang sales, jualan saham, pialang saham. Jadi kalau orang mau main saham, nah itu saya dulu di-hire sama perusahaan, untuk menawarkan orang untuk bermain saham. Pialang saham. Bermain saham. Yes. Nah, setelah itu juga pernah, untuk bantuin teman, di bidang asuransi, bantuin teman juga untuk kartu kredit gitu ya. Akhirnya saya, yaudah deh, belajar dari situ tentang, di dunia sales, penjualan. Ternyata menarik loh, dunia sales itu ya. Seru. Serunya? Serunya, karena kita bisa ketemu dengan banyak orang, dan juga kita bisa berinteraksi. Jadi tahu nih, karakter-karakter orang. Cara untuk probing tiap orang, beda-beda ternyata, Mas Ariel. Kalau misalkan ketemu si A, orangnya itu pendiam gitu ya. Nah, itu kita teknik probingnya, sebelum melakukan teknik probing, teknik building reportnya, harus bagus. Tapi ada juga yang kita cuma cukup, apa kabar Pak? Gini-gini, saya lihat, wah, dia lancar. Kita yaudah tinggal dengerin. Cuman, kalau sekarang Bapak menjadi seorang motivasi, Bapak juga sempat bilang, bahwa Bapak pernah menjadi seorang sales. Dulu awal berkarir sebelum dari, si motivasi ini, awal? Awalnya, saya itu bekerja di salah satu perusahaan, kelapa sawit. Jadi, suatu perusahaan kelapa sawit, di daerah Lampung, Mas Arel. Sekitar, kalau dari Bandar Lampung ya, 4 sampai 5 jam perjalanan. Dua jamnya berkelok-kelok, kayak di puncak. Dua jam sisanya, agak mirip kayak Paris Dakar dikit. Satu jamnya ngeswing aja. Begitu nyampe, biasanya yang nemenin saya gitu ya, agak, apalagi kalau wanita gitu ya, jackpot. Karena, kalau jackpot, dapat undian enak ya. Kalau ini dapat. Gitu, karena jalannya nggak mudah, untuk kesana. Terus, saya bertanya lagi nih. Ya, boleh. Keputusan apa yang membuat Pak MP ini menjadi seorang motivator? Oke. Yang saya tahu, Bapak Serang tuh lebih ke motivator Asia. Iya, motivator Asia. Gitu ya. Keputusan yang saya ini adalah, pada saat yang tadi tuh, begitu saya di perkebunan, kelapa sawit, itu kan jauh tuh dari perkotaan. Jauh banget. Kita pendidikan di sana kan beda ya, cara berpikirnya, mindsetnya, dan lain sebagainya. Nah, yang saya lakukan adalah, di sana ya ini, Mas Arel, gue kumpulin gitu ya, kita bentar lagi mau di audit nih. Kasih tahu kan, infoin. Kita siap-siap yuk, beres-beres. Ya, secara laporan keuangan, operasional, itu dibagusin lah, ibaratnya. Ya, dipercantik. 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 Ternyata, ada hal-hal yang, wah, kayaknya ini bakalan kena nih, sama audit. Akhirnya cari-cari-cari-cari, dan setelah itu, saya ngajarin. Ya, mirip lah kayak, mentraining orang gitu ya. Oh, awalnya mentraining orang. Iya, mentraining tim saya, ibaratnya. Ya, karena saya waktu itu jadi supervisor, nah, saya trainingin lah, yang saya handle. Setelah itu kok berasa, enak juga ya, ternyata ya. Itu kebawa. Kebawa. Dari dia ngerti, berarti kan kerjaan saya, kebantu kan. Iya. Nah, setelah itu, dia juga jadi penasaran, pengen belajar terus. Kalau dia belajar terus, berarti saya harus lebih banyak belajar kan. Nah, dipaksa untuk belajar. Dipaksa untuk belajar. Saya memutuskan, iya deh, kayaknya saya boleh nih, kebagian learning and development. Akhirnya bakal masuk ke situ. Pertama mungkin jadi internal trainer. Internal trainer. Dari internal trainer, baru akhirnya ke vendor. Ke vendor, konsultan gitu ya. Jadi tahu tuh, oh, tiap perusahaan ternyata unik-unik ya. Beda-beda. Beda-beda. Dan saya pun melakukan yang, sesuai dengan tema kita, teknik probing juga, ya itu mesti main tuh. Bener, bener. Oh, ternyata kalau perusahaan, dia dipergerak di manufaktur, begini tuh ya. Banyak hal-hal yang begini. Kalau dia diperbankan begini ya. Mau gak mau, kita harus belajar lebih. Yes, harus lebih banyak. Itu. Berarti pernah jadi karyawan juga ya, sebelumnya motivator. Pernah. Pernah jadi karyawan. Lalu, untuk menjadi motivator yang sekarang Bapak, udah besar banget, itu awalnya gimana Pak? Kita harus menjalin relasi dulu, atau kita masuk ke suatu akademi dulu? Saran saya kalau mau yang lebih smooth gitu ya, lebih smooth ya ikut dulu akademi. Ibaratnya kan kita dipersiapkan dulu. Iya. Kayak mau jadi seorang penyiar radio, kan pasti ikut dulu ya, bimbingannya, diklatnya. Setelah itu baru tuh, ya oke, coba siaran gitu. Kan akan lebih enak. Terus setelah itu, perbanyak networking. Itu penting? Penting. Setelah udah dapet networking, barulah kita mulai merambah. Tuh, memperbesar brandnya kita, namanya kita. Kalau saya kan pakai brandnya Musik Fator. Oh, Musik Fator. Iya, Musik Fator. Kenapa? Karena ternyata, ya puji Tuhan, saya dikasih sebuah talenta, Amat Tuhan gitu ya, menciptakan lagu. Iya, kalau nggak salah Papa pernah bikin lagu untuk, untuk apa ya, saya lupa. Menggapai impian. menggapai impian. waktu itu ya, saya nyanyikan ada. Terus, belum lama ini, tahun 2020, tercipta lagi lagu judulnya Juara. Juara. Nah, kalau mau tahu, itu bisa ada di Youtubenya saya. Oh, di sini. Iya, di sini nih, Michael Pranajaya. Subscribe, subscribe. Yes. Memang belum dikemas secara profesional ya, karena kan lagi COVID, nggak bisa ketemuan sama singernya, dan lain sebagainya. Yaudah lah, pencipta lagu merangkap singer. Post budget juga. Kembali ke motivator tadi. Awal materi, pertama kali yang Bapak bawakan, itu tentang apa Pak? Aduh, udah lama ya, itu sekitar 10 tahunan lalu ya. Bentar ya, saya ingat-ingat ya. Pertama kali ya? Pertama kali. Materi. Oh, ini, bagaimana berbicara di depan kamera. Wah, pas nih. Yes. Karena waktu itu, begitu saya mau peralihan tuh, menjadi benar-benar profesional, public speaker ya, pembicara, saya ambil salah satu kelas. Nah, di situ diajarin, sama presenter Indonesia tuh. Siapa? sebut nama lah ya, yang suka nyanyi lagu cowboy, country, terus bawa koper, deal or no deal. Tau kan? Tau kan? teman-teman tau ya. Nah, dari situ, saya terinspirasi, setelah itu saya bilang, oh iya, diajarin teknik-tekniknya, walaupun saya dulu sebagai penyiar radio, juga pernah jadi MC gitu ya, MC dadakan biasanya. Ternyata dipoles lagi kan, oh bagus nih, tau tentang basicnya. MC wedding kan Pak? MC wedding. Saya nggak nerima lagi, MC 17-an. Karena sadar umur gitu ya. Ntar ditanya, siapa itu om-om tuh? Oke, oke jadi. Nah, dari situ saya pertama kali tuh, bawain, bagaimana sih, biar kita nyaman ngomong depan kamera, ataupun depan umum lah ya, nggak usah depan kamera ya, jaman dulu kan belum. Nggak ada kamera Pak? Depan kaca? Depan kaca. Bagaimana kita ngomong, agar kita fasi, lancar, dan juga, bagus gitu ya, senyumnya dan lain sebagainya. Nah itu saya bawakan tuh, waktu itu, nggak banyak. Cuma, 1.300.000 orang. Oh, Alias 13 orang gitu ya. Yang nolnya banyak yang ngegelinding ya. Jadi, 13 orang, waktu itu yaudah, ya namanya kita kan, semangat gitu ya. Semangat. Pertama-tama kan, oh sini sini, gue mau sharing nih. Apa yang gue udah dapetin, biar ini. Oh ya, gitu. Nah, dari kata semangat yang tadi Bapak sebutkan, kayak saya nih, saya kan lagi semangat-semangatnya, bikin gerasak rusuk podcast. Oh, mantap. Menurut Bapak, lebih baik, kemampuan dulu, atau kemauan dulu, untuk mencapai semangat? Untuk mencapai semangat ya? Iya. Yang mana duluan? Iya, mana duluan. Yang pertama, kalau tadi, kemauan atau kemampuan? Iya. Kalau bisa, dua-duanya lebih bagus. Dua-duanya lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, yang mana yang pertama kali duluan? Betul. Yang pasti adalah kemauan. Nah, betul. Kemauan dulu, ibaratnya kan, kayak mau bikin ini ya, channel gitu ya. Saya nggak mampu nih, untuk ngedit videonya, saya nggak mampu ngomong depan-depan ini ya, mic, dan lain sebagainya, filter. Nah, tapi kalau kita ada kemauan, saya mau nih, punya channel. Walaupun saya nggak tahu, nanti kan bisa searching tuh. Bisa nanya sama mbah. Mbah, mbah. Atau nanya sama teman-teman, yang dia udah, eh, lu bisa bikin channel gitu, caranya gimana ya? Nah, kalau dia ada kemauan, pasti kemampuan pelan-pelan akan mengikuti. Karena bisa di, yes, bisa dipelajarin. Betul ya? Betul. Skill itu, adalah suatu kebiasaan, atau pengetahuan yang kita ulang-ulangin, lama-lama kan akan jadi skill, atau jadi kemampuan. Betul. Jadi kebiasaan yang diulang-ulang, sepertinya akan jadi seperti biasa. Iya. Bener kan? Betul, betul. Kayaknya kita kembali lagi ke pertanyaan, Pak. Boleh. Ini udah banyak lagi yang masuk ini, daripada nggak kejawab lagi kan, bahaya juga. Jadi, ada satu pertanyaan yang menurut saya, itu spesifik banget. Dia cuma bilang, Kak, bagaimana sih, kalau kita nanya itu langsung menjurus ke intinya? Nanya langsung menjurus ke inti? Mungkin ada pake pola apa. Oke. Kalau nanya langsung menjurus ke inti, ya, yaudah. Misalnya, ada cewek, ini ada cewek. Yes. Ada cewek sendiri. Apakah kita langsung bilang, Mbak, nikah yuk. Gitu kan. Lah, itu kan menjurus. Iya kan? Langsung to the point istilahnya ya. To the point, betul. Setelah itu pasti digampar. Tapi gak apa-apa. Pertanyaan yang bagus adalah, gimana kalau langsung ke core? Iya, core-nya. Kalau ke core, berarti kita harus langsung terkait dengan topik. 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 Jadi, misalkan kayak tadi itu, topiknya kan adalah bagaimana agar dia mau jadi nikah sama saya. Gitu ya. Berarti kita pertanyaannya ya tadi, bisa dengan, walaupun, kalau tadi contohnya kan, nikah yuk. Nah, itu kan gak enak. Kita tetap building rapot, artinya, mbak terima kasih. Tadi udah ini keren banget presentasinya. Dan, kebetulan sekali nih, saya memang lagi sedang mencari pendamping. Nah, sesuai dengan tipenya saya nih mbak ya. Kalau boleh, kira-kira bisa gak untuk berkenalan lebih lanjut. To the point, tapi lebih halus kan? Dibandingkan langsung, nikah yuk. Siapa lu? Gue baru kenal gitu ya. Tapi kalau saya kayaknya tertarik banget mbak. Dan mbak adalah tipikal yang saya sukai, atau yang saya fans nih. Bolehkah lebih kenal lebih dalam? Nah. Itu mah modus. Iya, modus. Intinya to the point ya. Nikah nanti belakangnya. Iya, jadi gini pak, saya juga punya pengalaman lagi. Lagi-lagi, pengalaman itu banyak banget. Keren nih, banyak pengalaman. Kalau saya yang jabarin, ini gak kelar dua hari. Jadi, mungkin teman-teman di rumah juga, punya masalah yang sama. Ketika kita bertanya nih, kepada lawan, lawan bicara kita gitu kan. Kita udah nanya panjang lebar, itu jawabannya cuma, iya, iya, itu bagaimana cara bertanyaannya, atau ada gak sih, metode supaya bisa menghandle? Biar dia gak jawab iya-iya lagi. Kasih pertanyaan. Abis ini traktir gue ya. Udah pasti dia jawab? Enggak. Nah, itu tadi bercanda aja ya. Gimana kalau dia cuma jawabnya? Iya, iya, iya. Nah, pertama, kita masih tahu dulu nih, dia fokus gak dengan pertanyaan kita? Kadang kan ada orang yang, gimana gini, iya, iya, iya. Nah, matanya gak fokus. Lihatnya kemana? Hempong. Hempong. Iya, iya. Nah, berarti kan gak fokus. Orangnya mungkin lagi sibuk atau apa. Atau bisa jadi, yang kedua, kita itu lebih banyak pertanyaannya, close question. Nah, pertanyaan tertutup. Betul. Yang cuma orang, cuma jawab, cuma perlu, iya atau enggak? Iya, 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 enggak, iya, iya, contoh, udah makan belum? Belum. Iya, belum. Pak, yang ini kerjaannya gimana Pak? saya kerjakan ini ya? Iya. Tapi Pak, saya ini gimana nanti, kalau ini masih bisa besok gak? Gini, gini. Iya. Nah, maksudnya kan itu gampang ya? Kita ganti pertanyaan. Pak, kalau saya gak ngerti Pak, yang ini kira-kira saya nanyanya kemana ya Pak? Oke. Iya, iya. Oh, nanyanya kemana? Ke si itu aja tuh. Nah, jadi kita pakai open question. Open question. dengan bagaimana, terus caranya gimana ya? Terus, atau kenapa Pak? Nah, jadi kalau misalkan open question itu, ada beberapa kata ya? Ada beberapa kata. Ada apa aja Pak? Bagaimana? Bagaimana? Kenapa? Kenapa? Dan, pakai apa juga sebenarnya bisa? Apa yang harus dilakukan? Bukan. Nah, Apa yang harus dilakukan nih Pak? Atau bagaimana cara untuk menghandle ini? Kenapa ya kok kita harus seperti itu? Ada penjelasan yang lain Pak? Atau bisa dikatakan, kalau kita udah males nih, berurusan sama orang ini nih, kita bertanyanya, close question. Itu gimana Pak? Bisa, misalnya kita... Kalau tadi kan open question nih, supaya lawan bicara kita tuh... Men-trigger ya. Men-trigger kita juga. Nah, ini kita ber... lawan bicara kita tuh udah, kita tuh enak banget sama dia gitu kan. Kita gak ngomong, dia gak nganya gitu kan. Jadi bagaimana kita ngomong, close question sama dia gitu. Biar dia jawabnya yaudahlah gitu. Ya, kita bisa kalau untuk close question, bisa dengan... untuk di akhir gitu ya. Misalkan ini ya. Oke, kalau gitu, kita ketemu lagi besok jam 2 atau 3 ya. Nah, jadi itu udah langsung nutup tuh. Kasih dua pilihan. Ya, besok jam 2 atau jam? 3. Jam 3. Atau istilahnya kita gak mau dia ngomong lagi gitu ya. Oke, Mas Ariel, kayaknya hari ini seru ya. Gimana kalau kita nanti ketemu lagi ya? Jawabannya, iya atau tidak kan? Eh, tunggu, tunggu, gue belum nih gini-gini. Ya, tapi ini kan kita mau ada meeting lagi nih. Jadi, kita batasin buat besok lagi ya. Iya, betul. Nah, jadi kita close-nya di situ. Oke, jadi bisa lebih ke close question. Bisa ke close question. Jadi dikasih dua opsi ya? Dua opsi. Mau hari ini, eh, sorry, mau besok jam 2 atau jam 3. Atau mau dilanjutin ntar malam, atau besok. Jadi itu lebih tidak menyinggung ya? Enggak menyinggung. Takutnya dia kan baperan gitu kan, sampai akhirnya. Kalau lemper enak ya, lemperan. Kalau ini baperan. Baperan. Mungkin ada tips-tips Pak, untuk si probing ini ya Pak. Oke, untuk probing ya. Buat teman-teman yang selagi menyaksikan gerasak-gerusuk ini yang keren banget ya, biar Anda nggak gerasak-gerusuk hatinya. Untuk teknik probing, atau kita bertanya yang lebih deep, Anda bisa gunakan pertama tadi metodenya 5W1H. Dan yang kedua, jangan lupa building report. Bangun ke dekatan. Yang tadi saya contohkan adalah, ibaratnya Anda mau bertamu. Udah pasti Anda harus jalin hubungan dulu, karena nggak sembarangan orang, itu diizinkan masukkan ke dalam rumah kita. Building report. Terus yang ketiga, kita gunakan open question. Open question. Jadi pertanyaannya yang tadi, bagaimana? Terus caranya seperti apa? Nah itu kan bebas tuh. Jadi orang bisa jawabnya kan, nggak iya atau tidak doang. Lalu, kalau pada saat Anda mau mengklarifikasi, nah ini banyak juga dipakai sama para presenter handal ya, kalau kita lihat di talk show-talk show ya, Anda pakai close question. Close question. Oke, misalkan. Jadi Pak, Bapak selaku pejabat Pak, Tadi berkata bahwa ini anggaran perlu turun, 5M Pak. Itu untuk kepentingan rakyat atau bukan Pak? Nah itu udah langsung nyecek loh. Iya atau nggak? Atau ini hanya cuma sebatas gimmick-gimmick aja Pak? Iya atau nggak? Itu untuk klarifikasi ya, pakai close question. Close question. Atau bisa juga tadi yang dicontohkan, close question-nya buat mengakhiri kan, buat ketemu lagi besok. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah lakukan konfirmasi. Konfirmasi. Untuk teknik probing. Oke Pak, tadi setelah kita ngobrol-ngobrol ya, berarti benar ya, ada 5 teknik ya, di dalam kita melakukan probing. Betul seperti itu? Betul, betul. Betul. Nah itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bisa dia jawabnya, pakai close question, atau juga bisa dia nanti ada open question sedikit. Jadi misalkan, oh iya betul, betul. Dan saya juga, baru keingetan, saya mau menambahkan selain dari 5 itu, ada plus 1 lagi misalkan, dari Mas Arel. Nah itu kan jadi open ya. Open. Atau kalau yang saya sering lakukan sih, ketika konfirmasi, kalau saya sudah bayi telpon, biasanya konfirmasi lewat teks. Itu menurut Bapak benar nggak sih? Ah boleh. Benar ya? Benar banget. Jadi konfirmasi lewat teks gitu ya. Bapak, Ibu, tadi kita ngomongin ini ya, gitu kan. Atau Bapak, Ibu, tadi saya sudah kirimkan email, untuk yang sudah kita meetingkan, sudah terima belum ya? Nah, itu kan konfirmasi ya. Biar nggak miskom aja sih. Biar nggak miskom. Kebanyakan orang kalau udah, ketergantungan teknologi, biasanya mereka hanya chat, gitu kan, atau email, biasanya dia tidak konfirmasi lewat, via handphone, atau via call. Via call. Kebanyakan ya itu, miskomunikasi. Nah itu yang membuat akhirnya jadi, panjang tuh. karena kita kurang koordinasi dan komunikasi. Komunikasi. Lalu, yang mau saya tanya lagi adalah, kalau misalkan nih, kita sudah bertanya, sudah bertanya ya, tapi lawan bicara kita itu, nanya balik, nyerang balik, misalkan gitu. Itu, kita harus pakai konsep apa tuh, Pak? Oh, kalau dia nanya ke kita kembali gitu ya? dikembalikan. Terseralu aja deh, gitu kan. Misalkan kita mau pergi kemana nih? Eh bro, mau kemana nih? Ya gue sih ikut aja. Itu, kita mesti gimana, Pak? Oke, kalau lagi jalan-jalan gitu ya? Kalau lagi jalan-jalan sih, lebih gampang. Bisa inisiatif dari kita. Ya terserah lu aja deh. Oke, kalau terserah gue, gue lagi pengennya ke sana nih. Misalkan mau ke, arah grogol. Aku pengen ke arah grogol. Menurut lu gimana? Oke ya? Kalau dia bilang, yaudah oke, bisa. Berarti langsung di direct, langsung ya? Ke sana. Diarahkan, diarahkan. Tapi kalau pada saat kita lagi presentasi, kayak tadi kan ada yang pertanyaan ya, lagi diskusi kelompok tuh. Dia nyerang kan ke kita kan? Gimana gini, 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 gini? Ibaratnya bola panas ke kita tuh. Betul. Nah, kita bisa counternya dengan istilahnya lebih soft gitu ya. Kita kembalikan bola panasnya ke dia. Betul. Gimana sih lu begini, gini, gini, gini? Kadang juga kan ada pertanyaan yang sifatnya menyerang. Menyerang. Dia cuma pengen tahu, ini orang ilmunya seberapa sih gitu kan? Mungkin Bapak juga pernah punya pengalaman, ketika Bapak ngisi di suatu acara gitu kan? Dan ada peserta yang nanyanya kayak, kayak misalkan dia pengen tahu kemampuan Bapak gitu kan. Itu cara mengetahui orang itu bertanya dengan menyerang itu, terlihat dari mananya ya Pak? Nah, terlihat ngetes atau enggaknya. Biasanya sih memang kalau di 5 menit pertama, 10 menit pertama, itu banyak tuh yang kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, atau bahkan dia menyerang tentang temanya kita. Misalkan tema gerasuk-gerusuk tentang teknik probing. Tau-tau nanya ya Pak. Nanya. Mending kalau begini, Pak, mau ke toilet, nah itu mending ya. Kita enggak, Itu bukan nanya, itu bukan nanya. Ijin. Ijin. Tau-tau langsung ya. Pak, mau nanya, itu kan teori Pak. Iya. Kira-kira itu bisa kepake enggak? Atau itu cuma sebatas, ibaratnya bagus doang, nice to know doang ya. Nah, kita bisa counter kembali ya, dengan cara kita kembalikan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tetap mesti ramai gitu ya, jangan berantem gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ini kan beda-beda pendapat nih. Kalau menurut Anda, boleh tahu enggak nih, dari kelompok sebelah, kenapa tadi bilang kan ini terlalu banyak teori. Kalau boleh tahu dari segimananya, ya, teorinya yang mana aja. Karena kan, kalau suatu praktikal, itu juga butuh yang namanya teori. Dan teori tercipta, karena sudah dilakukan terus-menerus gitu ya. Jadi biar orang enggak usah, enggak usah melewati jalanan ini, udah dikasih tahu dulu. Ibaratnya ini loh, ya, teorinya begini. Ini dari hasil praktek. Jadi kita bisa bertanya. Atau, kita juga bisa sebarkan ke audience. Ya, teknik bola panas kembalikan ke audience. Oke, sebelum saya jawab tuh, tadi pertanyaannya bagus banget ya. Tentang, perlu enggak sih teknik probing? Saya udah tahu jawabannya, tapi saya pengen lihat nih, ke yang lain dulu nih. Setelah itu nanti saya akan langsung jawab. Kira-kira kalau menurut dari kelompok, yang lain, perlu enggak kalau kemampuan untuk probing untuk suatu ini? Gimana? Nah, jadi dari dia ke sini, kita bisa netralkan dulu. Tapi kalau kita ibaratnya, udah enggak ada yang jawab, yaudah langsung aja kita jawab. Itu cara teknik untuk melemparkan bola panas. Dengan mengajukan pertanyaan kembali. Pertanyaan kembali. Jadi dia nanya ke kita, kita tanya balik. Kadang-kadang ada orang yang udah tes gitu ya. Pak, saya udah melakukan probing, ternyata nggak efektif tuh. Orangnya cuma jawabnya, ya, 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 ya aja. Nah, kita tanya balik. Kalau boleh tahu, pertanyaan apa yang kamu ajukan? Berarti kita yang bertanya ya? Kita nanya balik ke dia. Nah, jadi kita kan kan ini ngetes atau bukan juga, dan kalau dia beneran, oh saya nanya gini, gini, gini. Berarti kan nggak ngetes. Dan kita juga enak. Dengan kita bertanya, ada waktu juga jeda buat kita memprobing kembali dan berpikir. Itu. Jadi kesimpulannya, ternyata bertanya itu, kalau kita tahu teorinya, jangankan pos 2. Pos 3, 5, 4 juga bisa. Dan sebelum closing, saya boleh izin minta ke Bapak untuk lempar coach, untuk teman-teman yang nonton Grasak Rusuk Podcast ini, supaya dia udah nggak grasak rusuk lagi, mau bertanya seperti apa. Boleh dikasih quotes-nya? Oke. Quote-nya yang simple-simple aja ya, terkait karena banyak orang yang malu bertanya, ataupun takut bertanya, nanti dianggapnya nggak pintar dan sebagainya. Ya, quote-nya yaitu, The champion always act like a winner, not a warrior. No smoking. Artinya, pesawat akan segera mendarat, segera pasang sabuk pengamanan dah. Bukan. Bukan. Artinya, seorang pemenang selalu ber-acting, atau selalu bersikap sebagai seorang juara. Bukan seorang yang khawatir, seorang yang takut. Gitu. Jadi, kalau Anda adalah calon-calon pemimpin masa depan, pemenang-pemenang, nggak usah takut untuk bertanya. Karena dengan semakin kita bertanya, kita semakin bela... Belah. Belajar. Belajar. Saya pikir belahan. Belahan. Tahannya belah. Belah sisir gitu ya. Baik, teman-teman. Itulah Gerasak Glucuk Podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak. Dan jangan lupa follow juga sosial medianya Pak Michael Pranaja ya. Dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke? Ciao. Ciao. Sampai jumpa.